Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Wr 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 Wabarakatuh Oke ini tadi teks hadisnya Ini sudah dijelaskan di tersebut sebelumnya Ini artinya Arti dari hadis ini Nah kita langsung jelaskan beberapa penting dari hadis ini Karena ini kemarin sudah disinggung Tentang penjelasan hadis ini Tapi belum sempurna Kita akan coba Jelaskan beberapa poin Yang perlu kita ketahui dari Oke Jadi hadis ini menunjukkan Tercelahnya sifat al-kibir Sifat sombong Buat ta'azun Ta'azun itu merasa mulia Merasa lebih pantas untuk dimuliakan Dan ditinggikan Nah Dua sifat ini Itu tadi sombong dan merasa ter Merasa paling hebat Paling mulia Paling lain untuk dihormati Ini bisa Kita lihat Dari beberapa indikasi Beberapa tanda Bisa dari cara berjalan seseorang Berjalan dengan angkuh Atau bisa juga Kita lihat dari Cara dia memakai pakaian Untuk perempuan Itu sering Orang-orang kaya Itu memperlihatkan Perhiasannya Antingnya Elangnya Yang emas Atau apalah gitu Bisa juga Dilihat dari Ucapannya Dutur kata seseorang Kekilihatan Sombong kali Atau Kondisi-kondisi Yang lain Gerak-geriknya Jadi orang seperti ini Orang yang Sombong ini Ketika dia merasa Lebih berhak Dimediakan Dihormati Di balik orang lain Kela dia akan Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Di hari kiamat Dan Allah Marah Kepadanya Allah Membencinya Jadi dari hadis ini Bisa kita Pahami Bahwa Sifat sombong itu Diharamkan Walhadis Dalil ala Tahri miluki beri Hadis ini Menunjukkan Haramnya Sifat sombong Wa anna hu mimma yujibu Gua nobal lohi ta'ala Jadi sifat sombong itu Bisa Mengundang Kemukaan Kemaraan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjut Padahal Islam Mengajarkan Kepada kita semua Untuk awadu Untuk Senantiasa Merendah diri Walaupun kita sudah Kaya Lebih kaya Dari orang lain Lebih cerdas Dan lebih dari segalanya Tapi tetap kita harus Tawadu Merendah diri Jangan sampai terjatuh Dalam sifat Sombong Dan merasa Paling hebat Paling mulia Paling mulai Hormati Gak boleh Nah Orang Kalau sudah sombong Kelak Allah akan memperlakukannya Bagaimana Allah memperlakukan Orang yang Allah benci Orang yang Allah murkai Misalnya tidak Diajak Bicara Kelak Di akhirat Tidak Dipedulikan Tidak Dilihat Tidak ada Kemudian Hadis ini juga Sebagai Apa namanya Al-Wa'id Teguran keras Untuk kita semua Agar Jangan sampai Memiliki Sifat ini Karena ini merupakan Dosa besar Oke kita lanjut Beberapa Paedah Penting yang bisa kita Ambil dari Hadis tadi Nah disini Dihulang bahwa Al-Qidir wa ta'adu Min kabai Riz Jadi dia termasuk Dosa besar Yang bukan Dosa kecil Sombong itu Bukan dosa Kecil Kemudian Sombong itu Ada yang Batin Ada yang Zohir Ya Kalau dia Batin Misalnya Di dalam Hati Itu Lebih kepada Perasaan Rasa Lebih 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 Mulian Lebih terhormat Dan seterusnya Kalau dia Yang Zohir Itu memang Nampak Dari Kenampilan Misalnya Dari Cara Berjalan Kita Lewat Lewat Ucapan Kita Seterusnya Kemudian Yang ketiga Seorang Muslim Seharusnya Harus Selalu Tawaduk Jangan Sampai Tumbuh Sifat Sombong Di dalam Adinya Kemudian Poin Yang Keempat Menetapkan Kalau Allah Memiliki Sifat Marah Jadi Allah Juga Bisa Marah Bisa Murka Kemudian Kelak Di akhirat Kita Akan Berjumpa Dengan Allah Sebahag Jadi Itu Poin Penting Dari Hadis Nah Kita Lanjutkan Menjelaskan Hadis Berikutnya Yaitu Tentang Hadis Al-Ajalah Minasyaitan Tergesa Gesa Merupakan Sifat Saitan Oke Kita Dengarkan Dulu Disini Ceramah Singkat Dari Asyik Abduktur Al-Ustadz Abduktur Sulaiman Arbu Khaydi Oke Kita Simak Kemudian Nanti Kita Jelaskan Ulang Jadi Kita Ingin Biasakan Untuk Mendengar Ceramah Bahasa Arab Walaupun Tanya Beberapa Menit Dulu Sifat Al-Ajalah Al-Ajalah Wabdira Wabdira Yabhar Yabhar Wallah A'lam An 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 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة العجلة يا إخوة طلب الشيء قبل وقته طلب الشيء قبل وقته وهي مذمومة ولا تنتج خيرا وإنما تنتج الشر إما في الحال أو المآل إلا في أعمال الآخرة فإن العجلة في أعمال الآخرة بمعنى المسابقة والمسارعة وهي محمودة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا عمل الآخرة التؤدة أي التأني في كل شيء إلا عمل إلا في عمل الآخرة رواه أبو داود وصححه الألباني وفي رواية الحاكم التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة في رواية الحاكم Tua da tu fi kul shaykh khair Ila bih amal Al-akhir Fadal dali ya ikwa Al an al-rajale ta Fi kul shaykh Mذmuma Wtaquod ila Al-shar Ila fi عمل Al-akhir Fahimna Al-musa Al-musa Al-fadal 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 Oke kita lanjut ya Semoga tuan bisa paham ya Oke ini hadisnya Nomor hadis 1301 Jadi secara ringkas Artinya adalah tergesa-gesa Termasuk perbuatan syaitan Cuman yang panjang ini Sanat Dan Periwayat hadisnya Nah kita lanjut Ya terima kasih Sekalian Tepik-tepik bahasan Masih tentang hadis yang tadi Ini penjelasannya Silahkan di simak Dengan seksama Jadi Dari hadis yang di atas tadi Dapat kita pahami bahwa Tergesa-gesa Dalam berpindah itu Ditaram Karena Ketergesaan Adalah Sering menjadi Sumber Penisalan manusia Di dalam kehidupan ini Ya Betapa banyak Manusia Yang telah Yang telah rugi Atas dosa dan Kesalahannya Disebabkan apa Disebabkan oleh Sifat Tergesa-gesa Yang Dimilikinya Contoh Tergesa-gesa Yang Berdampak Fatal Antara lain Misalnya Terlanjur Mengambil Kebunusan Penting Dalam Keadaan Marah Menjual Barang Berharga Di saat Kebutuhan Bergesa Dan Lain-lain Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Innama Al-ilmu Bitta'allu Wa innama Al-huluma Bitta'alluni Wa man Yataharra Al-khaira Yudih Wa man Yatawa Al-shara Yubah Wa U'at Bebaruni Sesungguhnya Ilmu Didapatkan Dengan Belajar Dan Sesungguhnya Al-huluh Kesabaran Dan Ketenangan Yaitu Tidak Tergesa-gesa Didapatkan Dengan Melati Barang Siapa Yang Berusaha Untuk Mendapatkan Kebaikan Maka Allah Akan Memberikannya Barang Siapa Yang Berusaha Untuk Menghidari Bukan Misjaya Akan Terhidak Darinya Nah Ini Adalah Tips Untuk Bisa Menghidikis Sifat Tergesa-gesa Yang ada Di dalam Diri Diri Bagaimana Caranya Tadi Disebutkan Dalam Hadis Yang Ustaz Bajakan Yaitu Dengan Melati Dengan Senantiasa Terus Kita Lati Nah Kemudian Tergesa-gesa Adalah Isikan Setan Keseringan Yang ada Di Hadis Tergesa-gesa Ialah Mengambil Indahkan Tata Pertimbangan Yang Matang Terlebih Dahulu Jadi Ini Yang disebut Dengan Tergesa-gesa Yaitu Seseorang Bertindak Atau Mengambil Keputusan Tanpa Persiapan Yang Terencana Dan Disebut Juga Dengan Istilah Seroboh Nah Sifat Buruk Ini Berasal Dari Isikan Setan Tujuan Utamanya Adalah Mempinasakan Manusia Dan Menjadikannya Menyesal Di akhir Indahkan Yang Telah Terlanjur Dilakukannya Tergesa-gesa Ini adalah Penyakit manusia Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Hadisnya Bahwa Sifat Tenal Berasal Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan Tergesa-gesa Berasal Dari Isikan Setan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sabda Di Dalam Hadis Yang Lain Sallallahu Adda Adli Bilang Wah Bal Aja Lagi Bina Syaiton Jadi Nyambung Dengan Hadis Yang Kita Dari Hari Ini Artinya Ketenangan Datangnya Dari Ogo Sedangkan Tergesa-gesa Datangnya Dari Syaiton Kemudian Ada Beberapa Dampak Fatal Dari Tergesa-gesa Diantara Dampak Fatal Dari Tergesa-gesa Pertama Kecelakaan Data Angka Kecelakaan Di Indonesia Kebanyakan Disebabkan Oleh Tergesa-gesa Angka Kecelakaan Di Indonesia Termasuk Tertinggi Di ASEAN Sebab Dalam Sehari Terdapat Satu Juta Insiden Kecelakaan Menembus Angka 2,7% Dengan Rata-rata Hormat Di Usia COVID Antara 15 Sampai 22 Tahun Dampak Dampak Yang Lain Perceraian 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 Antara Suami Istri Di Api Sampai Tergesa-gesa Angka Perceraian Di Indonesia Termasuk Tertinggi Di Asia Pasifik Semenjak Tahun 2006 Hingga Tahun 2017 Kemudian Apalagi Kasus Narkoba Kasus Narkoba Kebanyakan Disebabkan Oleh Sifat Tergesa-gesa Menusia Untuk Menyerah Dalam Menghadapi Kenyataan Pahit Yang Dihadapi Setiap Tahun Jumlah Kemandian Di Indonesia Yang Disbabkan Oleh Narkoba Mencapai 50.000 Jiwa Sedangkan Pengu Di Kejara 80% Adalah Kasus Mandi Gua Nah Kita lanjut Dengan Menyebutkan Beberapa Contoh Tindakan Yang Mana Dilarang Untuk Dilakukan Dengan Kisah-kisah Dan Ini Diimpun Dari Beberapa Hadis Hadis Jadi Masing-masing Contoh Ini Sebenarnya Sudah Hadis Khusus Yang Menjelaskannya Disini Kita Sebutkan Secara Ringkas Hadis-hadis Tersebut Yang 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 Pertama Adalah Ketika Berdoa Jadi Maksudnya Seseorang Tidak Mau Berdoa Lagi Sebab Dia Ngerasa Bahwa Selama Ini Dia Berdoa Bertahun Bertahun Tahun Tahun Lamanya Allah Mengaburkan Doanya Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Mengaburkan Doa Setiap Hamba Jadi Memang Kita Sering Tergesa Khusar Untuk Diijabah Doanya Kita Merasa Kenapa Doa Kita Sudah Bertahun Tahun Sampai Sekarang Kok Belum Diijabah Ini Tergesa Khusar Jadi Tidak Diterbolehkan Karena Bisa Jadi Doanya Itu Sebenarnya Sudah Diijabah Mungkin Dalam Bentuk Yang Lain Misalnya Kita Bisa Rezki Yang Berbeda Dengan Kita Atau Bisa Diberikan Di Akhirat Nah Yang Kedua Adalah Al-Iqomah Maksudnya Seseorang Dilarang Berlari-lari Untuk Mendatak Kedika Sudah Dikumantangkan Dikomah Jadi Kalau Berjalan Kedasih Itu Bisa Kinatin Wawakorin Tenang Tenang Dibawa Tidak Tergesa-gesa Dan Tidak Lari Kemudian Kemudian Yang Ketiga Al-Aqu Maksudnya Seseorang Dilarang Untuk Tergesa-gesa Dalam Menghabiskan Makanan Tergesa-gesa Karena Apa Apa Maksudnya Seseorang Dilarang Untuk Tepat Dalam Berbicara Tergesa-gesa Dalam Menyampaikan Dalam Bermajar Ataupun Dalam Berceramah Berhubah Jadi Tidak Dianjungkan Untuk Tergesa-gesa Di Dalam Berbicara Kemudian Yang Ketiga Apa Lagi Mencari Jadi Seseorang Dilarang Untuk Berjara Dalam Bermajar Sebelum Memperoleh Sebab Mencari Ilmu Untuk Kesabaran Dengan Prinsip Long life Education Jadi Terkadang Kita Memang Bergesa-gesa Kita Menghafal Ingin Cepat-cepat Ya Selesai Ingin Cepat-cepat Hapal Dan Tidak Sabaran Padahal Masih Banyak Kesalahan Di Dalam Sifat Guruk Sifat Guruk Ya Maksud Jul Guruk Ya Panjang Pendek Jadi Jangan Tergesa-gesa Di Dalam Berda'u 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 Sebelum Sebelum Memperoleh Hasil Yang Maksimal Kemudian Yang Kedelapan Maksud Maksudnya Seseorang Dilarang Dilarang Tergesa-gesa Dalam Dikakfirkan Orang Lain Bahaya Ya Kita Serampangan Serampangan Tergesa-gesa Dalam Maksudkan Orang Lain Dikitu Juga Dalam Dabadi Itu Menganggap Orang Sebagai Ah Dikah Memingatakan Orang Sesat Ya Dan Yang Lainnya Nah Tadi Kita Sebutkan Kita Berda'u Juga Harus Tenang Ya Sante Jangan Bisa-bisa Jangan Ingin Segera Bisa Berda'u Dari Suatu Ilmu Padahal Belum Memiliki Ilmu Yang Cukup Tentang Yang Kita Dabuhkan Itu Juga Tadi Kita Sebutkan Dalam Berpatua Jadi Ketika Berpatua Itu Harus Dengan Bertimbangan Yang Matam Dan Menjawab Pertanyaan Kita Harus Mengkondermasi Kebenaran Jawaban Jangan Jangan Asal Jawab Begitu Juga Tadi Ya Dalam Belajar Dalam Mencari Ibu Harus Ya Sante Harus Tenang Bergesa-gesa Harus Memiliki Kesabaran Yang Buat Jadi Ini Beberapa Contoh Yang Di Dalamnya Dilarang Bergesa-gesa Oke Kita Lanjut Ya Sedikit Lagi Oke Tadi Kita Sudah Menjelaskan Apa Apa Memang Sendingan Bergesa-gesa Kemudian Contoh-contohnya Nah Selanjutnya Kita Akan Menjelaskan Hal Yang Begitu Penting Juga Masih Berkaitan Bergesa-gesa Nah Selanjutnya Disini Kita Menjelaskan Bergesa-gesa Yang Diterbolehkan Ternyata Ada Diterbolehkan Ada Lima Hal Yang Boleh Dilakukan Dengan Bergesa-gesa Jadi Ada Lima Hal Dari Hadim Al-Asam Dari Hadim Al-Asam Berkata Dari mengumpulkan dari beberapa hadis dari Nabi SAW mungkin dia mengumpulkan bahwa ada 5 perbuatan yang dibolehkan dilakukan dengan keadaan besar yaitu menyajikan makanan untuk tabung ketika kita tangan tabung itu diancurkan untuk segera menyajikan makanan bentuknya jangan dibuat lapar tabungnya jangan dituruh sampai tabungnya lapar jadi ini kebayangkan sesegera mau kemudian yang kedua itu harus segeranya segera dilaksanakan jauh sampai-sampai jadi kalau jenaz itu harus segera dilaksanakan kemudian yang ketiga ketika sudah ada jodohnya jangan dilama-lamakan kemudian yang keempat terminasi hutang ketika sudah jatuh tempohnya ketika kita berhutang sampai waktunya tapan diseluruhnya perjanjian kita dengan perang tersebut maka ya kita upayakan sesegera memayangnya kemudian yang kelima waktau bati ida waktau bati minad dambi ida ajnada segera bertahuman jika berbuat dosa jadi kita sudah jelaskan disini ada beberapa contoh ya beberapa kasus kita sudah jelaskan disini kita sudah jelaskan disini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke coba kamera semua di biar kita absen oke yang lain disebutkan di dalam sikap terkisah-kisah tersebut ya tersimpan penyesalan makanya memang orang yang sering bergesa-gesa melakukan sesuatu seperti yang misalkan di awal tadi sering ya merasa menyesal boleh sebut itu nabi sallallahu alaihi wasallam benar kita untuk terkisah-gesa kecuali dalam beberapa hal yang sudah kita sebutkan ya di awal tadi karena memang pada dasarnya terkisah-gesa itu merupakan sifatnya menumbah tercewa akan tetapi bisa juga berubah kondisinya menjadi mahmudah terpukti kapan itu idakadad mirkubaydi al-mushaw wakil ya kalau dalam bentuk terlomba-lomba untuk melakukan kebaikan amal soleh hal-hal yang kaitannya dengan amalan maka disini dia menjadi mahmudah terpuji jadi bersegera ya untuk melakukan solat disini